Stikon di ruas jalan Ahmad Yani Banjarmasin tidak terlihat lagi. Stikon yang dipasang pada 11 November 2020 lalu untuk mengakomodir pesepeda tersebut ternyata telah dilepas oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin. PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, Endri, mengatakan pelepasan stikon tersebut dilakukan secara bertahap. Bahkan beberapa sudah dilepas sejak adanya musibah banjir yang merendam jalan Ahmad Yani. Dilepasnya stikon tersebut juga sebagai salah satu upaya untuk mendukung program normalisasi sungai yang belakangan menjadi fokus pemerintah Kota Banjarmasin. Karena banjir itu kemarin belum terendam tutup lama kan stikon kita kan karena di dalamnya itu ada bahan material isi. Jadi sementara kita amankan karena kita patut ada rusak karena dapet banjir. Kemudian yang ketiga setelah paskan banjir itu ada kegiatan normalisasi sungai di sepanjang jalan Ayani. Jadi untuk mendukung kegiatan itu biar alat berat itu lancar masalah pekerjaan jadi sementara kita lepas semua. Andri masih belum dapat memastikan kapan stikon akan dipasang kembali. Sambil mengevaluasi keefektivitasan pemasangan, kerusakan hingga keamanan pengguna jalan raya.